Jodoh bagian dari rezeki Yang tidak akan pernah diberikan sebelum waktunya Dan juga Allah tidak mengakhirkan Rezeki kalau memang itu sudah catat baginya Ini keyakinan yang harus kita tanamkan Sehingga mungkin lebih banyak usaha yang harus kita lakukan Yang belum punya istri misalnya Atau sudah menikah juga belum punya anak Maka usaha yang paling baik untuk kita mendapatkan itu semuanya Adalah banyak beristighfar kepada Allah SWT Datang orang-orang kepada Al-Imam Hassan Al-Basri Mereka bertanya Ya Imam saya ini sulit untuk mendapatkan rezeki Sulit untuk bekerja beristighfar Kemudian yang lainnya berkata Ya Al-Imam Hassan Al-Basri Saya sudah lama menikah saya belum punya anak Kemudian kata beliau banyak laku beristighfar Setiap ada orang datang kepada beliau disuruh istighfar terus Ya karena Allah mengatakan dalam ayatnya Dan aku katakanlah beristighfarlah kepada Allah SWT Sesungguhnya dia itu maha pengampun Allah akan turunkan kepada kalian air hujan dari langit Allah akan melapangkan kepada kalian anak-anak dan harta-harta Dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun Apa kuncinya? Berbanding istighfar Sampai kapan? Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT Dan Allah yang lebih tahu Kapan itu yang terbaik untuk kita